Oh oke, into the next contest, dan contest yang selanjutnya adalah BabyMetal Apaan sih Scott, gak jelas Halo internet, bang Scott disini Dan headset gue sekarang yang lepas Bagus banget, bener-bener dah Halo internet, bang Scott disini Dan kembali lagi dalam Clan Phone Challenge Event dimana gue akan menantang lo para classer Dari mana saja untuk menyerang base-base yang unik Yang telah gue persiapkan Dengan troops-troops kalian yang unik dan menarik pula Dan tentu saya seperti biasa Di awal kita akan menyapa para contest yang ditanya dulu Say hi to YouTubes Ya, say hi to YouTube semua Say hi to YouTube semua, ada siapa? Ada yang? Eh, disitu Evi Susanti, kembali kita lihat disitu ada Wizard Andra, Beboi, Homies, Rico Veranza Banyak Ya cepet sekali Lu bisa baca sendiri ya Ada Arek Malang juga Dan banyak sekali para contestan-contestan baru kita Seperti ZKN Aditya Base kali ini adalah base yang sangatlah susah Kenapa? Karena base-nya adalah Iya, kita lihat disini Base-nya adalah base yang sangatlah sulit disitu Invernonya aktif Dikelilingi oleh Wizard Tower Oh iya langsung saja Tanpa bahasa-bahasi lagi Kita akan mulai Sudah dimulai Siapakah dia? Dia adalah Rama Santos Junior Dan dia menggunakan strategi Go-Wi-Fa Go-Wi-Wi-Wi-Fa-P Golem Witch, Wizard, P.K. dan Valkyrie Dan luar biasa sekali Ini Kita akan lihat Dia sudah mulai menerima Dua buah Golem-nya dia sudah taruh Dan beserta Wizard Wisa di belakangnya Seperti biasa Golem Wizard Kembali dia taruh Pertama kali Luar biasa Dan Witch serta P.K. yang sudah dia taruh Dan sisa-sisa Valkyrie-nya Kita akan lihat sejauh mana Serangan Rama Santos Junior ini Bekerja Karena disini kita kalau diserang Menggunakan Valkyrie-nya Valkyrie-nya akan muter-muter Sesuai dengan apa yang menjadi layout Dari base ini Dan isi CC gue belum keluar Dan iya itu dia Apa namanya Inventator gue Sudah mulai bekerja Dan seluruh sisa-sisa Isi CC gue Sudah mulai keluar Apalagi isi CC-nya adalah Witch Sangat strong sekali Bagaimana serangan dari dia Sudah 1 bintang 41% Sementara attack-nya gue Tidak bisa melihat ada apa Di tengah Di tengah base gue Panas sekali Dan bunyi kematian P.K. nya Sangatlah menyedihkan Sementara isi CC gue Masih ada isi CC Gua Witches Witches Beaches Itu masih ada 2 bintang 52% Dan semuanya itu akan menjadi Akhir dari serangan Rama Santos Junior Itu dia tinggal riset Sesuatu buah archernya Yang gue tidak melihat Yang akan digengbang oleh Sekumpulan Skeleton Tentu saja 52% 2 bintang Luar biasa sekali Attack pembuka Dari Rama Santos Junior Kita beri tepuk tangan Kembali serangan Yang luar biasa Serangan selanjutnya adalah Champion dari minggu kemarin Rico Revanza Si mobil Avanza ini Tidak bermaksud iklan Kita akan melihat bagaimana serangan Dia menggunakan Go Weva Dan kita akan melihat bagaimana Apakah dia bisa meratakan base Gue setelah minggu kemarin Dia bisa meniga bintangi base Dua CC gue Sekarang dia menggunakan Komposisi Go Weva Yang sama mungkin Dan iya itu dia Satu Berapa healer yang dia taruh Untuk melakukan Queen Walk Di awal Salah baik sekali Kita akan melihat Dia tidak membawa freeze Karena disini Tidak Begitu gue sarankan Kalau tidak membawa freeze Karena bahaya sekali Kalau ketika si Rico Revanza ini Sudah berada di tengah Dia akan benar-benar Dihancurkan Oleh banyak sekali Kumpulan-kumpulan Splash Damage Yang sangatlah sakit sekali Dan iya itu dia Valkyrie-Valkyrie Sudah mulai beraksi Dan satu buah healernya Satu buah healing spell Yang tidak begitu Gue sarankan Dia sangatlah Harus cepat sekali Dimana nanti keburu Valkyrie-Valkyrie Yang mati semua Dan iya itu Dia satu buah Isi cece gue Sudah mulai keluar Dan bowler Serta Queennya Masih anteng saja Berjalan Di belakang Tonal gue Sudah mulai hancur Dan beberapa Terusnya sudah mulai Jalan-jalan Tapi masih belum ada Yang bisa menembus Sampai ke tengah Masih belum ada Yang bisa menembus Ke otak Bagian ke atas Base ini Sangatlah kejam sekali Sangatlah panas sekali Apalagi kalau misalnya Isi cece gue Sudah keluar Dan iya itu dia Dua bintang 50% Tinggal berisi Sesatu buah bowler Dan satu buah Queennya Mereka berdua Benar-benar mati-matian Menambahkan persentase Yang ada Dan benar-benar itu Queen digengbang Amaskeleton Mati saja Queennya Yang mengakibatkan itu Dia serangan Dari Rico Avanza Dua bintang 53% Berakhir Disitu kita beri Tentangan kembali Yang meriah Untuk kontestan kita Untuk the next Contestan Contestan selanjutnya adalah FB Susanti Dan sepenuhnya Dia turun di Gadimas Sepertinya sedang farming Karena kita lihat dia Seringnya dimaster Tapi tidak apa-apa Dan kembali serangan Gowiva Yang akan kita lihat Dimana dia adalah Tiga bintang Champion kita Di minggu lalu Dimana dia bisa Berhasil membintang Tiga e-base Dan kita akan lihat Bagaimana aksinya kali ini Dan satu buah golem Yang sudah max Dan dari isi CC Sepertinya seram sekali Gue sangatlah suka Golem yang sudah max tersebut Satu buah Barbarian King Dan pasangan Barbar Dan Mami Queennya Sudah dia taruh semuanya Ya kita akan lihat Bagaimana golem Dia benar-benar Misik sehabis-habisan Kalau misalnya menyerang base ini Memang harus cepat refleksnya Karena kalau menaruh golem Harus benar-benar langsung Ditaruh semuanya Dan ya itu dia Dia Valkyrie nya Lidah gue agak kepleset Disitu Valkyrie yang sudah Berkapak kemas Seperti biasa Pada suka ngeheal Valkyrie Di tengah-tengah Padahal Tidak begitu Bermanfaat Bermanfaat Kalau misalnya Valkyrie nya terkena Inferno Tower Dan seperti biasa Tonal gue akan hancur Dengan mudahnya Itu dia Freeze nya Baik sekali Bagaimana Freeze nya bekerja Dan baik sekali Troops disini Dia troops dia Pada bingung Ada muter-muter Dan Valkyrie nya Benar-benar dihajar Oleh banyak sekali Skeleton 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 yang sangatlah Berbahaya Asal lu tau Event ini adalah Tonal 9 Oleh karena itu Ini merupakan serangan Yang cukup Apik yang suluar Biasa baik sekali Dan iya Wow Queen nya mati duluan Queen nya mati duluan Sebelum Ability nya diaktifkan 55% saja Dan iya itu Dia sisa-sisa Wizard terakhir Berharap Nendam bahkan Persentase itu Tapi sepertinya Akan sangatlah sulit sekali Karena disitu masih ada Isi cece Guayang Berupa Witches sama Biches Dan Tia tinggal Kebra Petauran antara Wizard dan Witch Oke Dan tinggal Satu buah Archer terakhirnya Yang akan menjadi Akhir dari Serangan Evie Susantil 2 bintang 55% Kembali Kita Tengah tangan Juara kita Jawara-jawara Kita luar biasa Untuk the next contestant Dan iya ini dia Salah satu Jawara kita 99% Yang sangat Ngeletek Cepsi Kemarin Tidak apa-apa Ini dia Tonal 11 Kita Rojip Shishan Dan itu dia Dua-dua Golem Yang sudah Ungu Dua-duanya Sangatlah Seram sekali Dia menggunakan Serangan Goiva Kembali Sangatlah Pada Serangan Goiva Sepertinya Disini Karena Gue disini Lebih merekomendasikan Serangan Bowler Dan Isi cece Nya adalah Golem Juga Kita akan Lihat Bagaimana Tonal 10 ini Setonal 11 ini Menyerang Kelebihannya Adalah Clan Castelnya Sudah Max Sehingga Dia bisa Membawa Satu spell Tambahan Dia membawa Rexpell Disitu Dan Iya Tengahnya Dia sudah Mulai Taruh Itu dia Rexpell Pertama Ini akan Sangatlah Menarik Sekali Bagaimana Dia sudah Mulai Menaruh Ini Itu dia Gue Lebih Oh Wow Ada Jumps Jumps Tengah Gue sudah Mulai Dirobohkan oleh TH11 Yang sangatlah Menyeramkan Ini Luar biasa Sekali Apakah Dia bisa Mendapatkan Persentase Yang tinggi Ataukah Dia bisa Mendapatkan 3 Bintang Yang pertama Kita akan Melihat Bagaimana Serangan Tonal 11 Ini Bekerja Hero Hero Masih Penudaranya Luar biasa Sekali Troops Tidak Ada Yang Masih Utuh Luar biasa Sekali Bagaimana Serangan Ini Berlangsung 66% Luar biasa Masih Banyak Golem Yang Masih Satu Masih Endut Apakah Dia bisa Meneratakan Kembali Luar biasa 72% Masih Terus Berlangsung Dengan Baik Dan Sepertinya Gue Rasa Dia bisa Karena Masih Banyak Sekali Troops Troops Yang Bertahan Troops Troops Masih Banyak Yang Bertahan Dan Masih Pada Serap Tinggal Tersisa Satu Barbarian King Yang Mati Mati Yang Mendefense Base Ini Masih Masih Banyak Masih Di atas Satu Setengah Menit Lagi 87% Sudah 2 Bintang Ini Akan Menjadi Kembali Attack 3 Bintang Yang Luar biasa Dia akan Menyelesaikan 99% Lagi Base Masih Terlalu Mudah Untuk Sang Pemenang Ini Rojip Sisian Dia mengaktifkan Ability Queen Dan Ia Itu Dia Tinggal Menghabiskan Bangunan Bangunan Yang Tersisa Dan Apakah Menjadi Iya Iya 100% Itu Dia 3 Bintang Yang Pertama Dari Rojip Sisian ATH 11 Titan Kita Kita Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Apakah Ada Yang Bisa Mengalahkan 100% Atau Menyamakan 100% 3 Bintang Rojip Sisian Ini Luar Biasa Serangan Tahun Hal 11 Yang Mantap Contestan Iya Menuju Contestan Selanjutnya Contestan Selanjutnya Adalah Wizard Andra Dia Menggunakan 4 Earthquake Spell Dan 1 Apa Namanya Frise Spell Kita Membawa Balon Nah Buat Apa Gua Tidak Habis Pikir Dengan Serangan Dia Dan Ya Itu Satu Healing Spell Sudah Dia Taruh Saja Untuk Golem Agar Lebih Strong Stay Strong Brother Dan Iya Kita Lihat Sisa Falkenya Sudah Mulai Keluar Barbarian King Kalau Bual Balon Terakhir Saja Sebenarnya Di sini Tidak Cocok Dikasih Balon Karena Agak Berbahaya Kita Lihat Falkenya Malah Muter Muter Dan Falkenya Sudah Mulai Diserang Oleh Berbagai Macam Defensi Yang Blispel Yang Sangat Berbuka Dan Isinya Cekos Sudah Mulai Keluar Yang Harus Sangat Sangat Bebahaya Masih Hidup Membakar Semangat Para Awas Slup Slup Yang Menyerang Tinggal Beberapa Balon Yang Sebentar Lagi Parada Balon Tersebut Akan Turun Akan Hancur Akan Nah Dan Akan Amat Tinggal Satu Balon Tersisa Dan Satu Barbarian King Gua Yang Dikejar Kejar Oleh Para Fans Fans Itu Dia Ternyata Ada Minion Juga Dan Kita Lihat Ini Sekumpulan Akan Menghancurkan Barbarian Dia Yang Sementara Lagi Tentu Saja Akan Menjadi Akhir Dari Serangan Dia Nyaris Mendapatkan 50% Sayang Sekali Dan Sementara Lagi Which Gua Akan Andra Dia Nunggu Apa Dia Nunggu Gempa Sepertinya Iya Apa Yang Dia Lakukan Apakah Bisa Mendapatkan Satu Bintang Sayang Sekali Hanya Mendapatkan 49% Satu Bintang Kita Beri Tepuk Tangan Untuk Semangat Dia Oke Itu Next Contest Contest Selanjutnya Baby Metal Jeng 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 Pansi Scott Gak Jelas Dia Menggunakan Komposisi Yang Luar Biasa Unik Dan Dia Main Giant Healer Luar Biasa Giant Healer Bukan Bowler Healer Luar Biasa Kita Akan Bagaimana Serangan Ini Berlangsung Salah Satu Contest Yang Tidak Menggunakan Golem Dan Yang Paling Unik Serangan Yang Kita Bagaimana Baby Metal Bebek Metal Ini Beraksi Dengan Menggunakan Masukan Giant Yang Sangat Luar Biasa Sekalian Satu Buar Expel Sudah Dian Taruh Baby Metal EK Baik Sekali Sudah Mulai Merangkak Menuju Bagian Tengah Base Di mana Di situ Nanti Di sebagian Defense Gue akan Mulai Bekerja Dan Sepertinya Baik Sekali Dia Oh Jintom Banyak Yang Terbang Ya Jumps Disitu Freeze Sudah Mulai Diantar Baik Sekali Ayo Apakah Dia Yang Ketengah Disitu Inferno Gue Harus Benar Dilalap Sangat Panas Sekali Ini Salah Satu Attack Yang Luar Biasa Kembali Kita Beri Semangat Ayo Baby Metal Luar Biasa Serangan Yang Sangat Apik Yang Sangat Luar Biasa Keren Dan Tinggal Tersisa Pasukan Pasukan Bowler Dan Queen Apakah Dia Sebelum Akhirnya Nanti Semua Base Gue Semua Defense Gue Sudah Hancur Dan Expo Berhasil Dan Satu Tantangan Terakhir Apakah Dia Bisa Melawan Queen Gue Apakah Dia Bisa Menghancurkan Base Gue Tepat Pada Waktunya Semua Isi Base Gue Sudah Hancur Kecuali Bagian Luar Dan Ini Dia Queen Gue Menjadi Tantangan Terakhir Luar Biasa Serangan Dari Baby Metal Ini Luyakin Dia Bisa Mendapatkan Tiga Bintang Kembali Mengalahkan Rojib Sisian Untuk Base Kali Ini Apakah Kita Akan Lihat Sebentar Lagi Iya Itu Dia Tinggal Tersisa Tiga Bowler Satu Queen Satu Buah Healer Dan Satu Mummy Queen Dia Sudah Mulai Iya Itu Dia Queen Gue Melawan Queen Dia Ini Dia Pertarungan Yang Luar Biasa Saling Adu Aduan Dan Queen Gue Kalah Iya Tinggal Kurang Dari Satu Menit Lagi Sebelum Dia Harus Bisa Menghancurkan Base Kurang Dari 40 50 Detik Lagi Ayo Kita Lihat Bagaimana Serangannya Iya Sudah Pada Mulai Keluar Troops Troops Ya 40 Detik Lagi Tinggal Tersisa Satu Buah Archer Tower Yang Sepertinya Dia Bisa Menjadi Tiga Bintang Kembali Ini Bisa Menjadi Tiga Bintang Tersisa Satu Dua Defense Dua Lagi Iya Luar Biasa Bebek Metal Kita Defense Terakhir Gue Sudah Runtuh Dan Tinggal Tersisa Empat Bangunan Yang Tentu Saja Bukan Masalah Untuk Troops Troops Dan Iya Luar Biasa Kembali Kita Lihat Tiga Bintang Lagi Serangan Dari Baby Metal Dengan Menggunakan Bowler Giant Healer Luar Biasa Komposisi Yang Sangat Luar Dugaan Dan Kembali Kita Lihat 100% Tiga Bintang Kita Beri Tepuk Tangan Untuk Pesaing Rojip Sisyan Baby Metal Namanya Luar Biasa Menuju Kontesan Terakhir Kontesan Terakhir Adalah Back At Z Bagas Bagas Ini Dia Menggunakan P Go 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 Dan Seperti Dia Ada Tonal 9 Kita Akan Lihat Bagaimana Serangan Tonal 9 Dia Membawa 2 Hasht Spell 1 Buah Go Go Dia Tumpuk Sudah Mulai Diatur Dan Barbarian King Serta Archer Queen Mami Queen Dan Barbarian Dia Sudah Diatur 2 Buah PK Dan Healing Spell Yang Terlalu Awal Menurut Gue Eksekusinya Masih Kurang Baik Tetapi Tidak Apa Barbarian Harus Diaksim Lebih Awal Dan Jump Spell Dis What The Heck Are You Doing Ada Hawk Rider Juga Ternyata Isinya Ini Astaga Telah Campuran Gado Apakah Dia Bisa Mendapatkan 1 Bintang Apakah Dia Bisa Mendapatkan Tonal Gue Falkenya Dibakar Habis Habisan Sangat Tidak Berefektif Kalau Disana Healing Spellnya Oh Sayang sekali Tonal Gue Tonal Gue Sekarang Apakah Dia Bisa Mendapatkan 1 Bintang Pertama Minimal Iya Tonal Gue Tidak Demian Wizard Oh Baik Sekali Wizard Berhasil Mencuri Demek Serangan Bagas Serangan Bagas 45% Tidak Bisa Mendapatkan 2 Bintang Apakah Dia Bisa Mendapatkan 2 Bahwa Golem Masih Gendut Disitu Tapi Queen Masih Mencuri Mencuri Persenta Seterakhir Sebelum Nanti Digengbang Oleh Para Pasukan Pasukan Yang Lain Tidak Ada Ability Sudah Dia Pakai Yang Akan Menjadikan Itu Serangan Penutup Bagas 48% Hanya Mendapatkan 1 Bintang Dan Penutup Dari Clan Fun Challenge Kita Ritup Tangan Untuk Contestan Contestan Yang Luar Biasa Sekali Yang Keren Keren Sekali Oke Seperti Biasa Untuk Penutup Gue Akan Menjawab Satu Bua Pertanyaan Yang Gue Ambil Acak Dari Video Class Of Clan Sebelumnya Dan Pertanyaannya Jatuh Kepada Siapa Nih Kali Ini Jatuh Kepada Herman Prost Dia Bertanya Bang Troops War Bang Paling Sering Atau Paling Lo Suka Pas Town 9 Apa Bang Mohon Bantu Yang Tentu Saja Troops Yang Paling Suka Pas Town 9 Itu Adalah Go Wiva Golem Wizard Dan Valkyrie Setelah Valkyrie Gue Sampai Level 4 Itu Sudah Gue Hampir Bisa Yakin Gue Bisa 100% Men3 Bintangi Semua Base Town 9 Karena Dengan Strategi Go Wiva Harus Menggunakan Queen Walk Itu Yang Paling Penting Go Wiva Kadang Tidak Bisa Efektif Kalau Hanya Menggunakan Berfokus Kepada Valkyrie Tetapi Yang Harus Kita Lakukan Utap Pertama Tama Kita Harus Queen Walk Dulu Memancing Isi CC Menghabiskan Isi CC Queen Walk Dengan Menghancurkan Defense Defense Sebanyak Mungkin Sebelum Kita Menyerang Dengan Menggunakan Valkyrie Karena Inverno Multi Target Dan Valkyrie Kita Diserang Ditargetkan Oleh Inverno Walaupun Kita Heal Tidak Akan Balik Darah Kecuali Inverno Kita Freeze Kadang Tergantung Base Kalau Base Ada Yang Lebih Banyak Tertutup Gue Menggunakan Go Wiva Ditambah Hawk Rider Untuk Bersih Di situ Lebih Efektif Jadi Buat Pencinta Go Wiva Sangat Besar Kesempatan Untuk Men3 Bintang Tonal 9 Agak Rubit Agak Ribet Karena Kebanyakan Base Nya Tertutup Atau Kadang Base Nyebar Nyebar Sehingga Terlalu Lama Untuk PK Gue Untuk Jalan Keburu Mati Dilan Oleh Hidden Tesla Dan X-Bow So Ya Jadi Itu Jawabannya Adalah Go Wiva Terima Kasih Tumpah Bertanya Kepada Herman Prost Kalau Lu Pengen Bertanya Silahkan Bertanya Di Clash Of Buka Dan Tentu Saja Akan Langsung Gue Tutup Ketika Sudah Penuh Jadi Harus Cepat Dan Kalau Lu Pengen Tahu Kapan Dibukanya Ada Di Deskripsi Clan Gue Di Deskripsi Clan The Nightmare Di Terakhirnya Kapan Clan Akan Gue Buka Dan Kapan CFC Akan Berlangsung So Ya Itu Dia Untuk Clan Fun Challenge Semoga Terhibur Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Karena Itu Sangat Membantu Gue Untuk Membuat Video Yang Lebih Keren Selanjutnya Dan Sampai Jumpa Di Clan Fun Challenge Selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax